Saat kamu diabaikan seorang wanita, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menjadi tantrum seperti anak kecil yang manja? Atau bertindak seperti seorang pria dan mempertahankan harga dirimu? Dengarkan baik-baik, ketika seorang wanita mengabaikanmu, dan kamu mulai kehilangan kendali, dia akan berpikir bahwa dia terlalu baik untukmu. Namun jika kamu tidak membiarkan dirimu terjebak dalam perangkap itu, kamu tidak hanya menjaga harga dirimu, tetapi juga membuatnya kembali dan memohon perhatianmu. Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan psikologi terbalik, untuk membuatnya menyesali keputusannya. Di video ini kita akan membahas cara yang tepat untuk menghadapi situasi ketika seorang wanita mengabaikanmu. Kamu akan menghukumnya karena telah mengabaikanmu. Tapi hukuman itu justru akan membuat dia tertarik bahkan nafsu sama kamu, dan berbalik mendekatimu duluan. Menarik bukan? Mari kita pelajari trik psikologi terbalik ini secara tuntas. Nomor 1. Sembunyikan Emosimu Jika kamu adalah pria yang lemah secara emosional, kamu akan merusak arti kata pria. Pria dilahirkan kuat secara emosional, mental, dan fisik. Wanita tidak sekuat pria dan berpikir mereka bisa membuat pria tunduk pada keinginan mereka dengan cara bersikap cuek. Tunjukkan bahwa kamu bukan pria yang lemah. Jika dia mengabaikanmu, kamu mungkin merasa terluka. Tapi jangan biarkan emosi itu terlihat di wajahmu. Membiarkan itu terjadi akan memberinya kendali emosional atas dirimu. Tunjukkan kekuatan dan ketahanan emosional. Tetap tenang dan kendalikan emosimu sebelum mereka mengendalikanmu. Ketika emosi mengendalikanmu, mereka akan menentukan tindakanmu yang bisa merusak kepribadianmu. Wanita akan tahu bahwa tindakan dan keputusanmu dipengaruhi oleh emosi, sehingga mudah bagi mereka untuk memanipulasimu. Dia akan mulai menyampaikan sesuatu, entah permintaan atau syarat, sehingga kamu akan nurut dan berakhir menjadi budak cinta. Namun ketika kamu kuat secara emosional, kamu tidak akan tergantung pada apapun yang dia ucapkan. Jika dia tidak bisa mengendalikanmu secara emosional, dia tidak akan bisa mempengaruhimu. Nomor 2. Upgrade Value Dalam Dirimu Ketika wanita mengabaikan pria, 99% dari pria tersebut akan menjadi panik, merasa sendirian dalam kegelapan, dan tidak bisa fokus pada hidup mereka. Tindakan kecil ini mengubah seluruh hidup mereka secara drastis. Jika kamu ingin menghindari menjadi pria seperti itu, maka investasikan waktu dan energimu pada dirimu sendiri dan perkembanganmu. Ketika kamu fokus meningkatkan nilai dalam dirimu, itu tidak hanya untuk membuat si wanita menyesali keputusannya, tetapi juga menarik wanita lain di sekitarmu. Ketika seorang wanita yang kamu cintai mulai mengabaikanmu, itu mungkin sangat menyakitkan. Tetapi itu tidak berarti kamu harus hancur karena hal tersebut. Harga dirimu jauh lebih penting daripada wanita manapun. Jika satu wanita pergi, yang lain pasti akan datang. Jadi bagaimana kamu menghadapi situasi ini tanpa kehilangan harga diri? Jawabannya, kembangkan pola pikir superioritas. Kamu harus percaya bahwa tidak ada yang lebih unggul dari dirimu. Jika dia mengabaikanmu, tunjukkan bahwa kamu menghargai harga dirimu di atas segalanya. Kamu juga memiliki kualitas dan pencapaian yang pantas dihormati, bahkan jika dia tidak menyadarinya. Nomor 3. Stop Memohon Salah satu permainan pikiran yang sering digunakan wanita untuk memanipulasi pria adalah dengan mengabaikan mereka. Dia akan mencoba membuatmu memohon perhatiannya dengan mengabaikanmu dalam berbagai cara. Mungkin dia tidak akan merespon pesanmu atau tidak memperhatikan keberadaanmu di lingkungan sosial. Tapi kamu harus menahan diri untuk tidak mencari perhatiannya dengan melakukan apa yang dia inginkan. Jika kamu melakukannya, kamu akan kehilangan harga dirimu karena kamu hanya akan memberi makan egonya dengan memberikan apa yang dia inginkan darimu. Dia tidak akan menghormatimu karena mengetahui bahwa kamu hanya seorang pencari perhatian dan penghibur. Ingat hukum satu ini. Kesalahan kecilmu dalam mencari perhatian wanita bisa berbalik dan merusak harga dirimu. Ketika kamu memohon perhatiannya, kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa validasi dan perhatiannya lebih penting bagimu daripada harga dirimu. Jadi berhenti memohon perhatiannya dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi dan tujuan hidupmu. Alihkan fokusmu pada hal-hal penting lainnya dalam hidupmu. Ketika kamu melakukan ini, dia akan bertanya-tanya, mengapa kamu tidak mudah dipengaruhi oleh permainan pikiran kecilnya tersebut? Dia akan sangat menyesal karena telah memilih untuk mengabaikanmu, mengetahui bahwa dia salah menilai orang yang tepat. Nomor empat, belajar mengabaikan. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi jujur saja, ini adalah cara terbaik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan wanita mencari perhatian, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka menjadi panik, terobsesi dengan penampilan dan kepribadian mereka. Tingkat obsesi ini meningkat lebih jauh ketika dia mengabaikanmu dan kamu mengabaikannya kembali. Ketika kamu mengabaikannya, itu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada persetujuan atau validasinya. Ini juga menunjukkan bahwa kamu tidak putus asa mencari perhatian. Ketika kamu mengabaikan keberadaannya, ini akan menciptakan aura misteri. Dia akan secara sadar bertanya-tanya, mengapa tindakannya tidak mempengaruhimu? Ketika kamu melakukan ini, kamu menunjukkan dengan perilaku percaya dirimu, bahwa perilaku negatifnya tidak bisa mempengaruhimu. Nomor 5. Kembali pada keluarga dan sahabatmu. Di saat kamu merasa diabaikan oleh seseorang yang kamu cintai, sangat penting untuk mencari dukungan dari persahabatan dan hubungan keluarga. Orang-orang ini berada di sisimu terlepas dari situasi apapun, dan dapat memberikan dukungan emosional selama masa-masa sulit yang kamu hadapi. Selain itu, dengan menghargai persahabatan dan hubungan keluarga, kamu memperkuat rasa memiliki, mengingatkan dirimu bahwa kamu dicintai dan dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki jaringan dukungan yang kuat dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padamu, ini mungkin membuat orang yang mengabaikanmu mempertimbangkan kembali tindakannya dan menyadari nilai yang kamu miliki. Nomor 6. Meningkatkan Keterampilan Dengan mengembangkan skill atau keterampilanmu, kamu menambahkan rasa pencapaian dalam hidupmu. Selain itu, perbaiki status ekonomi dan sosialmu. Wanita selalu tertarik pada pria dengan status yang lebih tinggi, dan ketika dia melihatmu berhasil di tingkat yang lebih tinggi dalam hidupmu, dia akan sangat menyesal karena telah mengabaikanmu. Tidak hanya itu, kamu juga bisa meningkatkan kecerdasan emosionalmu dengan belajar mengendalikan emosi. Dengan bekerja pada dirimu sendiri, kamu meningkatkan nilaimu yang akan berubah menjadi aura ketertarikan bagi orang lain, termasuk wanita yang pernah mengabaikanmu. Nomor 7. Sibuk Pada Hobi Ketika wanita yang kamu cintai memutuskan untuk mengabaikanmu, mudah untuk merasa tersesat dan tidak berdaya. Namun, alih-alih membiarkan dirimu terjebak dalam kesedihan atau rasa frustasi. Sibukkan dirimu dengan minatmu atau hobimu sendiri. Dedikasikan waktu atau aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan, baik itu melatih hobi, belajar sesuatu yang baru, atau terlibat dalam proyek pribadi. Menyibukkan dirimu tidak hanya membantu mengalihkan pikiranmu, tetapi juga menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada perhatiannya. Ketika dia menyadari bahwa kamu terus maju dengan hidupmu dan menemukan kebahagiaan dalam hal lain, dia mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengabaikanmu. Nomor 8. Tegas dan Tetapkan Batasan Ketika seorang wanita memutuskan untuk mengabaikanmu, penting bagi kamu untuk tegas dalam menyampaikan batasan dan ekspektasimu. Jangan biarkan perilakunya mempengaruhi harga diri atau kesejahteraan emosionalmu. Sebaliknya dengan Sopan jelaskan bahwa kamu pantas diperlakukan dengan hormat. Jika dia memilih untuk terus mengabaikanmu, bersiaplah untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan emosionalmu, termasuk menjauh sementara dari situasi tersebut, sampai dia bersedia mengubah sikapnya kepadamu. Nomor 9. Percaya Diri Sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan diri dan percaya pada kemampuanmu. Kenali keutamaanmu sendiri dan hargai pencapaianmu, terlepas dari perilaku orang lain. Ingatlah bahwa harga dirimu tidak boleh ditentukan oleh perhatian atau persetujuan orang lain. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, kamu menjadi kurang rentan terhadap manipulasi emosional dan lebih mampu menghadapi situasi sesulit apapun, termasuk saat wanita mengabaikanmu. Nomor 10. Bersikap Terbuka Meskipun penting untuk melindungi harga diri dan menetapkan batasan yang sesuai, kamu juga harus bersikap terbuka jika wanita yang mengabaikanmu siap membahas masalah kalian. Tunjukkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perasaannya sambil juga mengungkapkan perasaanmu secara terbuka dan hormat. Jika kalian fokus untuk bekerjasama mengatasi masalah kalian, hal ini dapat memperdalam hubungan kalian dan membangun hubungan di masa depan yang lebih kuat dan sehat. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat, bro. Salam, High Value Man. Terima kasih. Terima kasih.